Intro Pemirsa DamaTV dimanapun Anda berada, selamat malam. Apa kabar? Semoga Anda tetap dalam keadaan yang sehat-sehat dan berbahagia. Baiklah, di kesempatan malam hari ini bertemu lagi dengan saya, Didi Sulistio. Kita berjumpa kembali dalam sebuah program, yaitu adalah program Podcast Ngobras, Ngobrol Santai yang dihadirkan di DamaTV setiap hari Senin dan Sabtu pukul 19.00 sampai pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dan baiklah, di kesempatan malam hari ini tentunya kami menghadirkan kembali tema-tema yang menarik dan juga tentunya dengan narasumber yang menarik pula. Dan di kesempatan malam hari ini kita sudah kehadiran seorang motivator yang akan segera kami perkenalkan untuk Anda semua. Baiklah, saya akan segera menyapa Bapak Herman Aryo, SPDB, MM, CPS, CPM, CDS. Wah, ini luar biasa sekali. Panjang banget titelnya ini. Langsung saya sapa Bung Herman mungkin barangkali biar lebih akrab kita ya. Selamat malam, Mas Didi. Salam motivasi, sehat selalu. Pemirsa-pemirsa juga untuk pemirsa yang ada di rumah. Ya, pemirsa, ya, sugeng rahayu, semuanya sehat selalam motivasi, selalam motivator. Ya, baiklah. Dan luar biasa, biasanya kalau di program acara ngobras itu kita rata-rata menghadirkan pelaku usaha atau mungkin sebuah komunitas atau sebuah organisasi yang memiliki gerakan atau kegiatan tertentu. Tapi kali ini mungkin karena kita sudah menjelang akhir tahun, ya, kita agak berbeda sedikit temanya. Yaitu mungkin seputar motivasi untuk kehidupan, ya. Iya, betul. Bagaimana mungkin barangkali juga kita ke tahun depan yang akan segera kita sambut, ya. Baiklah, nah, Pemirsa Dama TV dimanapun berada untuk edisi podcast Ngobras di kesempatan kali ini, ada satu tema yang pendek, singkat, ya, tapi dalam sekali, ya. Yaitu adalah titik atau koma. Nah, ini luar biasa, ya. Titik atau koma. Kita seringkali menemui titik dan koma ini dalam, di saat kita mungkin membaca artikel seperti itu, ya. Betul. Dan mungkin saya pernah membaca sebuah artikel yang menyebutkan bahwa kehidupan itu ibarat sebuah kalimat. Iya. Di mana dalam kalimat itu pasti ada tanda bacanya. Iya. Dan di antara tanda baca itu ada titik dan koma. Nah, kalau kita masih menemui tanda koma, di situ berarti kehidupan masih berlanjut. Berlanjut. Seperti itu, ya. Iya, betul. Tapi kalau kita ketemu titik, berarti sudah selesai. Tapi belum tentu sampai di situ saja. Barangkali kita masih ketemu paragraf berikutnya. Iya. Masih ketemu kalimat berikutnya. Betul. Gitu, ya. Dan tentu saja dalam kalimat itu juga tidak hanya titik dan koma yang tanda baca, tapi juga ada tanda seru. Tanda tanya. Tanda tanya, iya. Nah, ini barangkali yang mungkin ada artinya sendiri kalau kita kaitkan dengan perspektif dalam kehidupan. Iya, betul, Mas Didi. Iya. Bung Herman, tapi ini juga ada satu ungkapan yang menyebutkan bahwa arti titik, ya. Arti titik ini intinya hidup itu tidak boleh cepat puas, tidak boleh selalu puas, atau mungkin istilahnya mendiskriminasi orang lain. Iya. Kemudian ada juga yang menyebutkan bahwa arti koma itu bisa berarti bahwa manusia itu selalu harus berkarya menciptakan kemajuan. Nah, kira-kira sependapat nggak dengan istilah yang tadi saya sampaikan? Iya, tentu, Mas Didi. Jadi, saya langsung saja kepada pemirsa juga, ya, Mas Didi. Jadi, pemirsa Dama TV, apa yang telah disampaikan oleh Mas Didi tadi itu juga menjadi sebuah pembuka. Artinya, membuka cakrawala kita, ya. Membuka pemikiran kita. Memang apa yang saya jadikan sebagai tema pada hari ini, ya, Mas Didi, ya, tentunya itu mengingatkan kita kembali sebagai manusia itu bahwa kehidupan ini seperti layaknya itu orang menulis. Kalau saya pernah membaca, Mas, itu di dalam teori John Locke, ya, teori tabula rasa bahwa bayi yang dilahirkan itu seperti kertas putih. Seperti kertas putih. Iya, jadi sebelum ada coretan sama sekali. Maka, daripada itulah sebenarnya lingkungan, keluarga, pergaulan itulah yang mau didik kita untuk bisa seperti apa. Seperti tadi, saya katakan kertas kosong tadi, seperti kertas kosong, ya, kertas HVS, ya. Betul, betul. Kita tulislah dengan kata-kata tadi, dengan kalimat, seperti yang Mas Didi sampaikan, ada tanda baca titiknya, ada komanya. Demikianlah kehidupan ini, Mas Didi. Artinya bahwa, pemirsa, kehidupan ini selalu ada hal-hal yang tidak menyenangkan. Ada juga hal-hal yang menyenangkan bahwa, kehidupan di sini itu jangan sampai ada titik dulu. Sebelum kita itu mencapai sebuah impian kita. Ya, jadi harus selalu memberikan koma. Kadang-kadang dosen saya juga mengatakan koma itu adalah tempat di mana kita sebentar untuk menarik nafas, Mas Didi. Menarik nafas pada saat membaca, ya kan? Kalau tidak ada koma, ayo bablas terus, lama-lama ya susah nafas. Jadi, pemirsa sekalian, jadi jangan lupa setiap Anda membaca buku, harus ada koma, artinya di situ, artinya kita jeda sebentar untuk mengambil nafas. Nah, artinya apa? Bahwa kehidupan ini itu kita jangan gampang puas. Kita, marilah kita selalu berkarya untuk mencapai sebuah tujuan, sebuah impian. Setelah kita sudah berhasil, bolehlah saya katakan dengan bahasa saya, kita sudah waktunya untuk kembali kepada yang kuasa. Artinya kita meninggal dunia. Berarti usailah sudah kehidupan ini. Tetapi pada saat perjalanan hidup kita, yang menjadi tanah koma itu adalah seberapa besar karya-karya yang sudah kita ciptakan buat kegunaan dan manfaat bagi banyak orang. Seperti itu ya. Berarti bisa berarti dalam artian, kalimat yang kita buat itu seperti apa? Kalimat indah kan? Atau kalimat yang bagaimana kan seperti itu mungkin barangkali ya? Iya, betul mas. Dan mungkin bisa tadi kembali kepada sempat yang kami sampaikan bahwa dalam kehidupan itu orang seada perasaan yang selalu tidak puas. Ini mungkin manusiawi ya? Iya, betul. Nah, bagaimana dengan istilah manusia yang selalu tidak puas ini? Apakah ini wajar saja kah? Atau seperti apa ini Pak Bung Herman? Iya, tentunya mas Didi ya. Jadi apa yang dikatakan sebagai tidak puas itu kadang-kadang manusia itu kurang mensyukuri mas Didi. Ya artinya bahwa apapun yang dia dapatkan, kita katakanlah dia berdagang, dia berusaha. Tentunya kadang-kadang kan orang suka marah-marah mas Didi ya. Aduh Pak Herman kok dagangan saya itu untungnya cuma segini? Kemarin itu bisa lebih. Kadang-kadang ya itu yang boleh saya katakan sebagai contoh kecil bahwa manusia itu kadang-kadang kurang puas dengan apa yang ia dapatkan. Tapi memang kadang-kadang itu ya apakah harus puas Pak Herman? Puas setelah kita sudah mencapai sebuah titik klimaks kesuksesan dalam kehidupan ini. Kadang-kadang orang merasa tidak puas, dia marah menyalahkan dirinya sendiri, menyalahkan orang lain. Bahkan dia down, dia tidak bisa bangkit lagi. Kita katakan mas Didi, yang paling gampang itu masa-masa COVID yang 2 tahun, bahkan hingga 3 tahun tahun depan ya. Artinya bagi mereka tidak memiliki mentalitas, tidak memiliki motivasi dalam diri mereka, mereka akan cepat ya sudah lah. Mungkin beralih usaha lain atau mungkin dia down the stress. Atau bahkan ya mungkin dia terjebak dalam suatu kesalahan yang besar dalam dirinya. Wah luar biasa, ya ini berarti bagaimana menyikapi kehidupan juga dalam kondisi-kondisi seperti saat ini ya. Nah di saat kalau tadi disampaikan bahwa ada ketidakpuasan, nah ini kebetulan ada juga kepuasan. Kepuasan yang bisa mungkin disamakan istilahnya dengan sebuah kebahagiaan gitu. Nah bagaimana sebenarnya kita menyikapi sebuah kebahagiaan itu Pak Ilmu? Betul Mas Didi ya, jadi kebahagiaan itu sebenarnya sangat simpel, sangat gampang sekali. Pada saat pemirsa tidak bisa senyum berarti Anda belum bahagia itu. Gitu ya? Jadi Anda jangan lupa bahagia, cukup dengan dua jari Mas Didi. Tarik ke belakang, di depan cermin berarti kita sudah bahagia. Oh begitu. Meskipun bahagia itu terpaksa. Jadi jangan lupa pemirsa ya, jangan lupa catat dalam hidup kita, jangan pernah lupa untuk bahagia. Kapan Bung Herman? Setiap saat. Harus setiap saat. Saat nafas ditarik, Anda jangan lupa untuk senyum. Saat Anda mengembuskan nafas, jangan lupa Anda untuk tersenyum. Kenapa? Hidup perlu happy, hidup perlu bahagia. Apakah puas? Jangan pernah puas, bahagia terus pokoknya. Ya walaupun dililit hutang, tetap bahagia. Artinya bahwa bahagia itu simpel sebenarnya. Kita mau apa tidak. Gitu aja Mas Didi ya. Berarti disitu kita sudah membuat tanda koma dalam hidup kita. Kita harus selalu melanjutkan kehidupan ini setiap saat untuk selalu bermanfaat bagi banyak orang. Wah luar biasa. Ya berarti istilahnya kita harus dalam kehidupannya harus selalu punya value ini ya. Betul. Selalu memberikan manfaat bagi orang lain. Nah selanjutnya Bung Herman, ini juga ada satu pendapat yang mengatakan bahwa sebenarnya kebahagiaan itu bukan tujuan utama kita. Tapi sebuah kepuasan hidup. Atau mungkin dalam istilahnya bahasa kerennya disini adalah life satisfaction. Seperti itu ya. Nah sebenarnya mengapa seseorang ini memerlukan kepuasan dalam hidup ini Bung Herman? Ya kalau kita melihat ya Mas Didi pemirsa sekalian banyak kejadian-kejadian kriminalitas yang terjadi di masyarakat itu sebenarnya mereka adalah kesenjangan sosial. Ya mungkin kesenjangan sosial terjadi faktor perut karena lapar sehingga mereka mencuri mereka merampok mereka begal ya. Artinya bahwa kalau dalam diri seseorang itu punya rasa kepuasan dia puas dengan apa yang dia hadapi. Boleh saya katakan dalam bahasa religinya adalah dia mensyukuri apa yang Tuhan berikan padanya. Artinya bahwa dia tidak memberikan titik dalam hidupnya berarti ada koma disitu. Berarti dia terus berusaha berjuang-berjuang untuk mencapai sebuah kebahagiaan. Kalau orang tidak puas bagaimana ingin bahagia setelah kepuasan didapat maka bahagia sejati yang akan dimiliki. Luar biasa. Baiklah dan Bapak Irsa Dama TV dimanapun berada Anda masih menyimak program podcast Ngobras ya di Dama TV yang mana kami akan segera hadir kembali dengan perbincangan suruh kita masih dengan Bung Herman yang merupakan seorang motivator. Yang barangkali dalam kesempatan ini kita bisa sama-sama menyerap apa yang disampaikan untuk memotivasi diri sendiri untuk sama-sama kita bisa lebih menghargai kehidupan ini. Bisa lebih memberikan ya value atau nilai untuk kehidupan ini dan lebih bermanfaat bagi orang lain. Baiklah Pemirsa Dama TV kami akan segera kembali karena ada beberapa jeda pariwara yang akan lewat berikut ini. Jangan kemana-mana tetap di program podcast Ngobras Ngobrol Santai. Baiklah Pemirsa Dama TV dimanapun berada Anda masih menyimak program podcast Ngobras Ngobrol Santai. Yang kami tayangkan di setiap hari Senin dari pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Anda yang baru saja bergabung kami ucapkan selamat malam dan selamat bergabung. Selamat menikmati program podcast ini sampai selesai. Dan tema yang masih kita angkat pada kesempatan kali ini juga masih seputar motivasi kehidupan. Yaitu dengan sebuah judul tema titik atau koma ya. Mau berlanjut atau selesai mungkin barangkali gitu. Dan masih juga dengan narasumber kita seorang motivator. Mungkin saya sapa beliau dengan sapa nakrabnya Bung Herman mungkin ya. Yang sudah berkenan untuk hadir di Dama TV untuk kita berbagi motivasi untuk kita dan juga tentu saja untuk Anda dan untuk saya pribadi mungkin barangkali. Baik Bung Herman mungkin kita bisa lanjutkan obrolan kita kali ini masih seputar titik atau koma. Nah kita ketahui sendiri bahwa sekarang ini masih dalam kondisi yang tidak menentu ya. Kalau dikaitkan dengan pandemi COVID mungkin barangkali seperti itu. Ada yang mengatakan bahwa nanti akan muncul lagi varian selanjutnya bahkan mungkin nanti kedepannya barangkali ada akan ada semacam pembatasan-pembatasan kegiatan yang akhirnya membuat orang ini juga sulit hidupnya. Tidak bisa kerja, tidak bisa berkegiatan dan lain sebagainya. Akhirnya sekarang ini muncul kecemasan-kecemasan dalam dirinya begitu Pak. Apakah nanti di saat kita memasuki tahun yang baru kita masih hidup? Apakah tahun yang baru nanti kita masih bisa bekerja? Ataukah mungkin tahun yang baru nanti kita harus banting setir ke profesi yang berbeda? Dan bermacam-macam kecemasan mungkin yang barangkali timbul dalam setiap orang. Nah, bagaimana sebenarnya kita bisa menyikapi atau memerangi kecemasan ini Pak Herman? Bung Didi, baik. Tentu seru sekali ya pada malam hari ini ya kita ngobras ya. Jadi kita seperti ibaratkan kalau di kantor itu kita tutup buku tahunan mas. Jadi sebelum buku tahunan ditutup itu harus direkap dulu. Artinya bahwa kehidupan manusia ini marilah pada saat di akhir tahun itu kita duduk sebentar. Kita menyendiri, kita mendekatkan diri kita kepada ilahi, kepada Tuhan. Artinya bahwa kita duduk berintropeksi selama 365 hari. Satu tahun itu sudah apa sih yang saya lakukan? Kita menimbang baik dan buruknya kita. Artinya bahwa setelah kita tahu oh ternyata saya kurang berbuat baik. Oh saya terlalu banyak dosanya. Artinya bahwa oh saya kurang beribadah. Nah inilah sebagai langkah bahwa kita mengantisipasi, mencegah kecemasan tadi dengan menguatkan iman kita. Kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Artinya bahwa disini juga kita mempelajari dari setiap kesalahan-kesalahan kita itu untuk lebih baik lagi. Untuk tidak diulangi lagi. Artinya bahwa pemirsa sekalian Anda sudah membuat satu artikel, sebuah tulisan di lembar hidup Anda. Sudah banyak melakukan apapun itu baik dan buruk. Jangan pernah lupa untuk mengakhiri. Semua tulisan itu harus diakhiri dengan titik. Artinya bahwa satu tahun ini sudah cukup karya yang Anda lakukan. Tetapi jangan pernah lupa. Setiap dalam tulisan-tulisan Anda, setiap dalam perbuatan catatan hidup Anda. Jangan pernah lupa ada kata evaluasi. Untuk apa? Karya tulis yang Anda lakukan di lembaran selanjutnya. Akhir artinya bahwa di awal tahun yang baru, jangan lupa Anda membuka lembaran putih yang baru. Mulai lagi Anda menulis catatan hidup Anda. Supaya apa? Lebih baik lagi, lebih berkualitas lagi dari judul yang kemarin. Iya. Nah ini kemudian ada satu pertanyaan lagi Pak. Mungkin banyak keberhasilan yang sudah kita catat di tahun saat ini sebelum kita meninggalkan 2021. Tapi mungkin tidak menutup kemungkinan juga banyak kegagalan. Nah bagaimana sebenarnya kiat-kiat ini untuk merubah kegagalan, kalau tadi sudah dicatat untuk merubah kegagalan tersebut untuk menjadi motivasi bagi kita untuk maju ke depannya ini Pak. Ya tentunya saya juga memberikan satu perumpamaan ya Bung Didi ya Pemirsa. Tidak ada tanaman yang indah sekalipun ya kalau kita tidak memupuk dan mengairinya. Ya seperti tanaman kita katakanlah tanaman itu ada yang hidupnya di tanah, ada tanaman itu yang digantung, ada juga tanaman anggrek yang tanpa tanah juga dipajang di ruang tamu. Artinya bahwa tanaman itu akan memberikan keindahan ya apabila kita sebagai manusia, sebagai tuannya tidak pernah lupa memberikan sumber kehidupan, air maupun tanah, pupuk kepada tanaman itu. Artinya bahwa kita tidak bisa tumbuh secara dewasa, secara mentalitas, kita tidak bisa tumbuh menjadi orang sukses. Kalau di lingkaran kehidupan kita itu selalu ada keraguan-raguan. Ya ada kita ragu, kita cemas, kita menyalahkan diri kita, kita tidak bisa memaafkan diri kita. Kita semua kembalikan ke dalam diri kita. Setelah kita sudah bisa tahu kelemahan dan kelebihan kita, berarti kita harus membuka catatan yang baru apa yang ingin saya lakukan untuk tahun 2022. Harus optimis dan realistis. Harus optimis dan realistis. Nah kalau kita kaitkan dengan istilahnya tujuan kehidupan, apa perlunya kita membuat sebuah tujuan kehidupan ini mungkin barangkan? Iya, tentu kalau kita melihat ya Bung Didi ya, pemirsa Dama TV, tentu manusia hidup itu harus punya tujuan. Seperti contoh saja yang sangat gampang ya pemirsa mau pergi ke Malang dari batu ke Malang atau mungkin kita keluar kota, bahkan kita keluar negeri Mas Didi. Artinya kita butuh GPS, kita butuh kompas. Artinya apa? Supaya tidak kesasaran. Tapi terkadang ada juga yang merasa bahwa dia merasa tidak memiliki tujuan hidup tapi mengalir saja. Apa sesuai dengan kata hatinya? Nah bagaimana dengan seperti hal gitu? Ya kalau kita sebagai orang-orang yang istilahnya yang punya planning ke depan ya. Kita adalah seperti saya seorang motivator Mas Didi ya. Artinya teman-teman sekalian, kita jangan sampai hidup tidak tertata. Artinya bahwa segala sesuatu yang tertata tentunya akan punya planning lebih cemerlang. Waktu kapan lalu saya juga mengisi sebuah acara, saya mengangkat sebuah tema Mas Didi. Merajut asah meraih mimpi. Merajut asah meraih mimpi. Jadi kalau orang yang putus asah harus dirajut asahnya supaya tidak putus, kita rajut kembali untuk meraih sebuah mimpi. Bagaimana impian seseorang itu bisa tercapai? Bangun dari mimpi dan kejar. Artinya bahwa kadang-kadang manusia begini Mas Didi, sudah pengen punya mimpi, punya impian. Begitu bangun dari mimpi, narik selimut, tidur lagi. Artinya bahwa tidak bakal sukses. Jadi bagaimana untuk menjawab tadi Mas Didi, artinya bahwa kita harus kembalikan ke dalam diri kita. Kita harus realistis, optimis, jangan pernah cemas. Kita harus punya catatan dalam hidup kita. Kita punya planning. Kegagalan pasti akan terjadi. Tetapi kita harus memikirkan bahwa apapun rencana yang sudah kita buat, pasti ada kegagalan, ada lika-liku kehidupan. Kita sudah harus siap untuk menerima. Itu dengan pikiran yang terbuka. Nah, Bung Herman, terkadang ada orang yang mungkin merasa saat ini dia dalam keadaan yang hampir menemui titik. Merasa dirinya sangat terpuruk, merasa dirinya mungkin tidak bisa, tidak punya harapan untuk melanjutkan impiannya, merasa tidak punya harapan untuk melanjutkan bisnisnya, kehidupannya. Nah, ini kan berbahaya mungkin barangkali. Nah, bagaimana dengan istilahnya memintis ataupun juga menangani orang yang mungkin merasa dirinya hampir menemui tanda titik ini mungkin barangkali. Nah, tentunya Mas Didi ya, pemirsa. Sebenarnya kan itu hanya ibaratkan kalau kita mungkin pemirsa boleh sekarang ngambil pulpen atau pena ya sama kertas. Anda coba sekarang buka tutup pena, Anda tekan titik. Ya. Masih memungkinkan nggak kalau kita agak bengkok sedikit menjadi koma? Oh, betul. Artinya tidak ada kata titik, tidak ada kata menyerah. Nah, selama titik itu masih bisa dibengkokkan sedikit menjadi koma, digoreskan sedikit, berarti Anda masih punya harapan untuk hidup. Kehidupan itu sangat simpel. Artinya bahwa jangan pernah memberikan titik setelah itu Anda mencabut pena Anda, berarti di situ sudah berakhirlah kisah hidup dalam cerita kehidupan kita. Tapi kalau Anda sudah memberikan titik, Anda goreskan sedikit sebelah kiri, berarti Anda menjadi koma bahwa ada lanjutan cerita dalam hidup kita untuk bisa lebih berarti meraih sebuah mimpi. Luar biasa. Jadi, jangan pernah sampai melepaskan pena ini dari kertasnya. Betul, betul Mas Didi. Luar biasa. Nah, baik. Dan masih kita ngobrol-ngobrol nih tentang titik dan koma. Nah, Pak Herman atau Bung Herman, ini dalam menjalani kehidupan sehari-hari, terkadang kita muncul motivasi atau mungkin muncul merasa adanya ketidakpastian itu di saat kita mungkin menengok kanan, menengok kiri. Wah, dia kok sudah sukses. Wah, dia kok masih begitu-begitu saja. Nah, bagaimana ini dengan sikap yang sering kita membandingkan diri kita dengan orang lain? Mungkin entah yang dengan yang sudah lebih sukses atau mungkin yang masih di belakang kita. Bagaimana ini, Pak? Memang ya, jadi kita berbicara masalah titik dan koma. Kalau kita ibaratkan sedang sekolah, kita sedang kuliah di bangku perkuliahan atau kita seorang jurnalis, kita jangan pernah melihat teman kita, oh tulisan dia baik, tulisan saya kurang baik. Oh tulisan dia jelek, saya baik. Artinya bahwa kita selalu belajar, memang betul. Kita menengok ke kiri, menengok ke kanan itu bukan berarti kita menyontek kehidupan orang lain. Kalau kita menyontek tulisan orang lain. Tetapi kita belajar mana yang baik, kita ambil, kita narasikan. Kita kolaborasikan dengan tulisan kita, tapi setiap kehidupan itu perlu ada koma. Jangan diberikan titik sebelum cerita itu berakhir. Sebuah novel menjadi bagus karena alur ceritanya sangat menyentuh hati. Semua kisah kehidupan itu akan menjadi indah kalau kita bisa mengikuti alur kehidupan itu tanpa sandiwara yang berlebihan. Wah luar biasa. Ya, baiklah pemirsa Dama TV di manapun berada semakin menarik dan rasanya semakin hot. Aburan kita di kesempatan kali ini. Dan baiklah, nanti kita masih punya sesi berikutnya atau segmen berikutnya. Jangan keburu-buru dulu, jangan pindah ke channel yang lain. Yang pasti obrolan kita masih sangat menarik untuk kita teruskan di kesempatan kali ini. Namun sabar ya, karena ada beberapa yang akan lewat berikut ini. Jadi tetaplah di program podcast Ngobras. Hanya di Dama TV, kami akan segera kembali. Baiklah pemirsa Dama TV di manapun Anda berada. Masih bersama saya Didi Sulistio yang membawakan program acara podcast Ngobras. Ngobrol santai hanya di Dama TV setiap hari Senin dan Sabtu pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Anda tentunya bisa menyemak program ini setiap Senin dan Sabtu ya. Dengan berbagai tema dan juga dengan berbagai narasumber yang memiliki atau ya bisa dikatakan sesuai dengan bidangnya gitu ya. Karena kita kali ini tema kita seputar motivasi kehidupan, tentu saja kita menghadirkan motivator juga di program acara podcast Ngobras kali ini. Baik, masih bersama Bung Herman, motivator yang tentunya, oh iya mungkin barangkali bisa sedikit diceritakan beberapa kegiatan yang sudah pernah dilaksanakan istilahnya di beberapa tempat untuk memotivasi orang di mana saja ini mungkin barangkali. Oh iya, saya sudah memulai, Mas Didi ya, pemirsa itu menjadi seorang motivator itu sejak tahun 2018. 2018. Iya, saya sudah boleh dikatakan di Nusantara ini hampir rata-rata. Tapi saya lebih ke motivasi yang bersifat religi. Motivasi yang bersifat religi. Jadi saya sudah mendatangkan beberapa tempat, bahkan lintas agama juga ada beberapa teman-teman rekan-rekan dari agama katolik. Mereka juga mengundang kami untuk latihan public speaking menjadi seorang motivator. Wah, luar biasa. Nah barangkali ini siapa tahu dengan menyaksikan tayangan kita selanjutnya ada undangan gitu ya. Ya, amin. Ya, namanya saja program Ngobras Ngobrol Santai, jadi mungkin kita sambil santai. Baik, Bung Hermann kita mungkin melanjutkan tema kita tentang titik atau koma. Kita bawakan dalam santai saja seperti itu. Nah, mungkin barangkali ada tips dari Bung Hermann buat orang yang terkadang stagnan gitu ya. Merasa berada di zona nyaman, sudah tidak ingin melakukan sesuatu lagi. Sehingga apa yang dikerjakan ya rutinitas itu-itu selalu ya. Dia merasa tidak ingin menambah kegiatan lain, merasa tidak ingin berkreasi lagi. Nah, seperti apa ini? Mungkin tanggapan dari Bung Hermann sendiri sebagai motivator. Iya, Mas Didi ya. Kadang-kadang kita menemui ya, menemui orang-orang itu ya itu tadi yang saya katakan di awal Mas Didi. Mereka cukup merasa puas dengan apa yang mereka dapatkan, artinya bahwa mereka tidak perlu berkarya. Ya, saya sebagai dosen juga Mas Didi ya, saya juga mengajar di salah satu perguruan tinggi. Saya sering memberikan motivasi kepada para mahasiswa saya. Artinya bahwa Anda jangan pernah bosan-bosan untuk membuat catatan hidup Anda. Kalau Anda sudah bosan membuat catatan hidup Anda, berarti sudah tidak ada lagi yang perlu diceritakan dalam hidup Anda. Berarti titik the end. Selesai. Artinya bahwa orang-orang yang demikian itu ya berarti mereka tidak punya buku-buku selanjutnya. Tidak punya karya-karya selanjutnya. Kenapa? Dia merasa sudah cukup satu judul ini saja cukup bagi saya. Tapi sebenarnya manusia itu hidup untuk selalu menulis catatan hidup. Kalau dia tidak pernah melakukan aktivitas apapun di zona yang nyaman, berarti seperti kata dalam tempurung. Tidak ada cerita, tidak ada pandangan, tidak ada sesuatu inovasi yang baru. Sehingga bagi saya, untuk pemirsa, jangan pernah mau di zona yang nyaman. Kenapa? Karena memang nyaman, tetapi itu sebenarnya menyakitkan. Wah, benar-benar. Nah, saya malah tertarik tadi ada istilah catatan hidup. Sebenarnya untuk membuat catatan hidup, ini aplikasinya seperti apa ini? Kebanyakan orang sekarang lebih cenderung untuk mencatatkan memori kegiatannya itu melalui medsos begitu ya. Nah, catatan hidup yang mungkin barangkali akan bermanfaat di kemudian hari, di saat kita membaca catatan hidup. Aplikasinya sebenarnya seperti apa untuk membuat catatan hidup ini? Mungkin barangkali ada tips dari Bung Hermann. Oke, Mas Didi ya. Jadi, sebenarnya pemirsa, kita membuat catatan hidup itu boleh dalam bentuk fisik. Artinya bahwa sekarang kita tidak bisa mengandalkan ingatan, misalkan kita katakan tidak bisa mengandalkan memori pemikiran kita. Boleh saja Anda membuat catatan hidup itu dalam notebook Anda, dalam laptop Anda, dalam handphone Anda, dalam tulisan tangan Anda. Jadi, pada saat Anda mau tidur atau akhir tahun nanti, Mas Didi, catatan itu kita renungkan satu per satu. Kita checklist, oh ini kurang baik, ini baik. Nanti dipersenkan, berapa persen Anda telah berbuat baik dalam satu tahun ini, berapa persen Anda melakukan dosa dalam satu tahun ini. Setelah Anda menimbang-nimbang kehidupan Anda, apa yang harus Anda evaluasi kembali, apa yang harus Anda tinggalkan di tahun 2021, dan apa yang harus Anda kerjakan di tahun 2022, demi mencapai sebuah impian Anda. Atau mungkin bisa juga dengan rekaman. Rekaman, suara. Suara, mungkin Anda curhat. Tapi kadang-kadang begini, Mas Didi, yang terjadi di masyarakat saat ini. Mereka, kalau lagi galau itu, mereka buat status. Sebenarnya ya, kalau bisa dicatatkan saja, dirahasiakan saja. Artinya, demi kemajuan diri, pada saat kita nanti ini, ya kita baca kembali. Nah, mungkin tips yang lain juga, Mas Didi, ya kembali lagi, karena saya sebagai motivator religi, jangan pernah lupa, kita semua manusia pasti punya agama. Agama apapun itu, kita dekatkan diri kita kepada sang pencipta. Kita jalankan apa yang diperintahkan, dan menjauhi semua larangannya. Saya yakin dan percaya, Anda akan lebih jernih di tahun 2022. Wah, luar biasa. Nah, baik. Dan selanjutnya, Bung Herman, ini agar tadi kita tidak dicap mungkin sebagai seorang yang mungkin stagnan seperti itu. Tentunya butuh kreativitas. Nah, gimana sih sebenarnya untuk melihat ciri-ciri orang yang kreatif gitu, Pak Herman? Mungkin bisa disampaikan ini. Ya, betul. Jadi, kalau orang yang stagnan, dia diam saja. Artinya, dia tidak ada karya apapun yang dilakukan, maka dia tidak akan menjadi orang besar. Orang besar, ya maaf ya seperti Mas Didi dan saya, bukan besar padanya saja, tapi adalah kita harus besar dalam semua karya kita, ya. Artinya, kalau kita sudah menjadi orang besar, artinya menjadi orang penting, ya kita tidak usah bermuluk-muluk. Artinya, itu akan mengalir seperti apa adanya, tetapi bukan mengalir tanpa aksi. Tapi, mengalir dengan aksi. Aksi nyata, apa yang dilakukan oleh kita, apa yang bisa kita kerjakan, ya mulailah kita bersedekah dengan orang. Mulailah kita bermurah senyum dengan orang. Ramah tamah, ya artinya bahwa kita bisa menguongkan uang. Artinya, menguong ke uang artinya memanusiakan manusia lain. Kadang-kadang manusia itu lupa memanusiakan orang lain. Menganggap dirinya yang paling hebat, menganggap dirinya yang paling baik, dan menjatuhkan, meremehkan orang lain. Ini tidak boleh terjadi. Nah, jadi kreatifitas itu terjadi apabila seseorang itu masih punya selera hidup untuk berinovasi. Kalau dia selalu berinovasi, tiada henti. Seperti iklan ya, artinya bahwa jangan pernah berhenti untuk selalu berkarya. Karya ini hanya untuk diri sendiri juga, jangan lupa diberikan kepada orang lain. Dengan harapan, apa yang kita lakukan, membawa berkat bagi banyak orang. Nah, kemudian juga ada satu istilah bahwa setiap orang itu harus selalu berprestasi. Iya. Nah, entah prestasi akademik maupun prestasi-prestasi lainnya. Nah, mengapa setiap orang ini harus dituntut untuk bisa berprestasi ini Pak Herman? Iya, Bang Didi. Saya baru kemarin menghadapi, saya tidak sebutkan nama. Iya. Karena memang menjadi seorang pendidik atau dosen itu kan punya seluk beluk ya, artinya bahwa suka duka. Saya kemarin baru menyelesaikan atau memberikan bimbingan konseling kepada mahasiswa saya. Artinya bahwa mereka, motivasi di dalam diri mereka sudah mulai menurun. Karena ada sesuatu hal ya. Saya memberitahu kepada mereka, eh, Anda perlu dengarkan apa yang Bapak sampaikan, nak. Apa, Pak? Anda mau jadi orang bodoh atau mau jadi orang pintar? Oh, saya mau jadi orang pintar, Pak. Jangan mau jadi orang bodoh ya. Kenapa Bapak tegas dalam membimbing? Karena Bapak pernah jadi orang bodoh. Tidak enak menjadi orang bodoh. Kenapa? Karena satu hal yang ditakuti oleh orang bodoh adalah di mana dirinya dibodohi oleh orang lain. Dimanfaatkan oleh orang lain. Jadi, kalau menjadi manusia pintar pun, jangan keminter dengan orang lain. Artinya, kembali lagi kepada diri kita, bagaimana kita bisa hidup berbijaksana ya. Kebijaksanaan itu penting. Nah, seperti menjawab apa yang Mas Didik sampaikan tadi, bahwa kita harus menunjukkan karya-karya kita. Apa yang bisa kita ciptakan, jangan pernah berhenti. Pemikiran, ide, ini akan muncul setiap saat. Jadi, apa yang kita pikirkan, ide, rencana apa yang bisa kita lakukan, wujudkan dalam bentuk nyata. Maka akan bermanfaat bagi banyak orang. Wah, luar biasa. Mungkin barangkali ada pengalaman lain lagi dengan mahasiswanya. Kan biasanya mahasiswa mungkin hanya yang terbatas, hanya istilahnya kegiatan akademiknya saja. Seperti begitu. Nah, sementara sekarang ini ada beberapa yang juga, apa ya istilahnya ya. Mereka tidak hanya dituntut untuk pintar secara akademik, tapi juga bisa menjadi entrepreneur. Nah, apakah itu juga diterapkan atau mungkin juga diberikan nasihat-nasihat kepada mahasiswa dari Bung Herman juga ini? Tentunya Mas Didik ya. Memang kadang-kadang menjadi pendidik itu pasti satu hal yang harus dipegang kuat, Mas Didik. Harus siap dimusuhi. Harus siap dibenci oleh mahasiswanya. Terlebih dosen-dosen yang killer ya. Artinya ya, tujuannya adalah memang mendidik. Tapi dengan cara yang tegas seperti itu ya. Artinya bahwa pengalaman-pengalaman yang didapatkan oleh pribadi saya sebagai seorang pendidik, tentunya ya apa yang saya ajarkan kepada mereka, mereka yang paling penting saya tekankan adalah rasa tanggung jawab. Yang kedua adalah disiplin. Begitu Anda bisa bertanggung jawab dengan diri Anda, bisa disiplin dengan diri Anda, maka itu modal hidup dimanapun Anda berada. Model hidup. Iya, kalau tidak jujur, tidak disiplin di zona yang nyaman, menjadi pemalas, menjadi orang yang selalu memberikan titik dalam catatan hidupnya, tidak ada tanda koma, maka pembaca pun tidak minat untuk membaca karya tulis kita. Karena apa? Tidak ada cerita yang mengalir dalam hidupnya. Wah, luar biasa. Baiklah, dan pemirsa DamaTV di manapun Anda berada, untuk talk show kita atau obrolan kita ini masih terus berlanjut. Hanya saja mungkin sayang sekali, kali ini kita belum bisa berinteraksi langsung. Ini dia, para pemirsa yang ada di rumah, apabila ada interaksi mungkin barangkali juga bisa ikut nimbrum. Iya, betul. Ngobrol, jadi paling tidak sementara pertanyaan-pertanyaan yang barangkali ingin Anda sampaikan mungkin terwakili dari kita ini. Betul. Baik, nah ini sebenarnya juga masih ada satu pertanyaan yang mungkin juga bisa diterangkan ini oleh Bung Herman. Di saat seseorang merasa bahwa dirinya sudah hampir mencapai tujuan hidupnya. Kemungkinan dalam istilah lain, dia sudah hampir menemukan tanda titik seperti itu. Nah, ini kira-kira harus seperti apa. Tapi jangan dijawab dulu. Karena kita harus jeda kembali ini karena masih ada beberapa pariwara yang akan lewat berikut ini. Tetaplah bersama kami di program Podcast Ngobras hanya di DamaTV. Ya, baiklah pemirsa DamaTV dimanapun berada. Anda masih menyimak program Podcast Ngobras. Ngobrol santai yang tentunya masih terus berlanjut. Dan kita ada di penghujung-penghujung acara tapi belum selesai. Kita masih ada di segmen terakhir kali ini. Obrolan kita dengan motivator Bapak Herman Aryo, SPDB, MMCPS, CPMCDS. Nah, ini luar biasa ya. Memang motivator yang sudah teruji tentunya. Pepenten ini. Baiklah, kita ada di segmen terakhir ini. Pak Herman, dan tadi mungkin bisa melanjutkan atau menjawab pertanyaan tadi yang sempat saya ungkapkan tadi. Di saat seseorang mungkin merasa sudah hampir mendekati tujuan hidupnya. Atau apabila menyesuaikan judul kita, dia sudah hampir menemukan tanda titik seperti itu. Nah, terkadang kan juga masih ada gejolak-gejolak. Masih ada godaan-godaan. Nah, kalau sudah hampir mendekati-mendekati, menemukan tanda titik ini, apa yang harus tetap dirawat ini barangkali? Iya. Munggu silahkan. Tentunya, Mas Didi, pemirsa. Jangan pernah lupa bahwa matahari yang muncul dari timur, dia akan memberikan cahaya yang terang hingga kepada sore hari. Pada saat matahari terbenam di ufuk barat, jangan pernah lupa rembulan akan muncul menggantikan dirinya. Bahwa cahaya tidak akan pernah redup selama tidak ada mendung yang menutupi cahaya. Artinya bahwa Anda jangan pernah memberikan tanda titik. Jangan lupa pulpen atau pena Anda bisa digoreskan ke sebelah kiri, berarti Anda masih punya harapan untuk bisa berkarya, menjawab, membuat pertanyaan, pertanyaan, pernyataan, tulisan yang indah dalam hidup Anda. Wah, luar biasa. Jadi, membuat titik pun juga harus mungkin bisa, kalau bisa, paragraf baru ya. Paragraf baru. Jangan selesai di satu titik menandakan berakhirnya kehidupan. Nah, ini berkaitan dengan persiapan kita untuk menghadapi tahun baru ini. Nah, mumpung masih ada beberapa hari ke depan, apa yang harus kita siapkan? Bagaimana merencanakan kehidupan? Walaupun kita sadari bahwa ada istilah takdir begitu ya, tapi bagaimanapun kita bisa mempersiapkan kehidupan. Nah, planning-planning ke depannya. Nah, ini ada tips-tips apa ini dari Bung Herman untuk Pemirsa Dama TV yang sedang menyaksikan program ini? Iya, tentunya Mas Idy, Pemirsa, kita jangan pernah lupa bahwa akhir tahun bukan akhir dari segalanya. Berarti Anda sudah punya satu buku pegangan dalam hidup Anda, berarti Anda harus memulai buku yang kedua. Jilid selanjutnya. Jilid selanjutnya. Jangan pernah puas, buatlah hidup Anda ini, bolehlah saya katakan sebagai panggung sandiwara. Nah, memang kadang-kadang manusia ini kan pada umumnya ini kan senang bersandiwara. Karena kalau kita nonton sandiwara pun enak ternyata ya, ibaratkan begitu. Nah, jadi kalau boleh saya katakan hidup kita ini seperti cerita. Jadi jangan ada episode satu, jangan lupa ada episode kedua. Nanti ada episode kedua selesai, jangan lupa ada episode ketiga. Jadi bersifat berkelanjutan. Hidup ini jangan gampang menyerah. Jadi jangan lupa, Pemirsa, buka catatan yang baru, buat lagi di lembaran yang baru. Mulai dengan tulisan Anda dengan tinta-tinta kehidupan. Tinta emas yang membuat hidup kita tidak menjadi malas. Tapi membuat tinta emas itu membuat hidup kita lebih berarti. Lebih berkemilau, lebih cemerlang. Dari pisah episode yang pertama, kita buat jilid yang kedua. Dibuat jilid yang kedua. Dengan penuh kesabaran, dengan penuh keuletan. Pada akhir tahun 2022, kita sudah bisa menghasilkan buku jilid yang kedua. Yang lebih bermartabat dari jilid yang pertama. Ibarat kalau buku itu kalau dijual akan lebih... Lebih laku, lebih laris. Dan kira-kira bagaimana ini Pak? Ini kan saya tiba-tiba sempat berpikir bahwa kesuksesan yang mungkin barangkali kita alami di sepanjang tahun ini Tidak lepas dari istilahnya juga mungkin bantuan orang lain, campur tangan orang lain, kebaikan dari orang lain. Nah, apa sebaiknya kita... Bagaimana caranya kita memberikan apresiasi atau ucapan terima kasih sebelum kita menutup tahun 2021 ini? Kepada orang-orang yang mungkin pernah terlibat secara langsung dalam kesuksesan kita mungkin dalam berkarir atau seperti apa mungkin barangkali. Apakah perlu kita memberikan apresiasi juga menjelang akhir tahun begitu Pak? Iya, betul Mas Didi ya. Tentunya pemirsa, kita sangat harus tahu balas budi. Tahu terima kasih, tahu diri. Pernah saya sampaikan artinya bahwa kadang-kadang manusia ini cuek. Artinya bahwa, ah sudahlah kesuksesan apa yang saya dapatkan juga perjuangan saya, tetapi dia lupa. Bahkan pembantu di rumah tangga, bahkan tukang kebun sekalipun, bahkan supir sekalipun, mereka pernah berjasa dalam hidup kita. Apalagi orang tua kita, apalagi leluhur-leluhur kita. Artinya begitu. Artinya bahwa kita jangan pernah lupa dengan mereka. Kita sukses saat ini, bukan berarti tidak ada sesiapa pun di belakang kita yang mendukung kita. Kita bisa saat ini, tentu ada orang-orang lain yang mendukung kita. Jadi sebagai jawabannya adalah, pada sebelum Anda mengakhiri tahun 2021, jangan lupa untuk siap makan keluarga, kumpul bersama keluarga, sisikan waktu Anda bersama keluarga, jangan lupa juga kumpul dengan teman-teman Anda, tapi juga tetap saya berpesan, jaga protokol kesehatan. Nah, dengan demikian Mas Didi, kita sudah menghiasi meja makan kita itu dengan kebersamaan. Dengan cengkerama, kita bertawari, artinya bahwa kita di situ juga ada rasa pengungkapan, rasa terima kasih kepada mereka. Mungkin dengan istilahnya sedikit apresiasi seperti itu, mungkin sambil kita bisa berkomunikasi, yuk kita sambut tahun depan bersama-sama, bergandingan tangan bersama-sama. Seperti itu bisa jadi, kita sering mengingatkan, jangan tersinggung, sehingga bagaimanapun, kita tetap harus membangun komunikasi. Seperti Mas Didi, katakan komunikasi itu sangat penting sekali. Kenapa keluarga bisa cek cok, kenapa terjadi perkelahian, kesenjangan dalam rumah tangga, karena komunikasi yang negatif, komunikasi yang tidak harmonis seperti itu. Komunikasi yang tidak harmonis. Nah, barangkali juga bisa dengan memberikan apresiasi, hadiah sekecil apapun lah, mungkin akan sangat berarti menunjukkan perhatian kita pada mereka yang kita anggap sudah memberikan pengaruh positif untuk dalam kehidupan kita. Kadang-kadang ada tradisi gini Mas Didi, tradisi tukar kado di akhir tahun. Nah, itu juga bagus. Artinya Anda buatlah kepuasan secara batin kepada pasangan hidup. Ya, meskipun ya kado-nya kecil, paling tidak ya Anda memberikan sesuatu hasil kerja keras apa yang sudah kita dapatkan kepada pasangan hidup kita. Seperti itu saya rasa sangat baik sekali. Makan bersama, atau mungkin kalau punya rejeki lebih, mungkin bisa diajak wisata bersama. Wisata bersama, betul ya Holiday. Bersamanya mungkin dalam artinya tidak hanya sekedar keluarga inti, tapi ya itu tadi mungkin ya, seperti ART atau asisten rumah tangga. Diajak jalan, jadi satu bentuk bahwa di akhir tahun itu, ya tetap ya kita tidak tahu bagaimana kondisi COVID saat ini, tetapi tetap ya kemanapun tidak ada pembatasan artinya bahwa kita kemana saja boleh, tetapi tetap menjaga protokol dengan baik, seperti itu ya. Nah, itulah. Jadi saya hanya berpesan, tetap semangat. Jangan pernah lupa Anda mau bahagia, tentunya juga Anda jangan lupa membahagiakan orang lain. Iya. Nah, kira-kira ada pesan pamungkas seperti apa ini untuk para pemirsa Dama TV semuanya? Mungkin barangkali ada pesan pamungkas yang mungkin paling bisa diserap oleh pemirsa Dama TV sekalian ini. Silahkan Pak. Ada pesan-pesan yang semoga, semoga pemirsa bisa terinspirasi dalam hidup. Kursi yang kuat, jangan lupa kakinya ada empat. Pada saat Anda memotong satu kaki, maka kursi itu akan tidak bisa diduduki. Kehidupan manusia jangan pernah lupa untuk selalu bersemangat. Begitu Anda pangkas semangat Anda, maka Anda sudah tidak punya motivasi dalam hidup Anda. Luar biasa. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Iya, yang kedua. Oh, masih ada lagi. Saya pikir tadi semacam hantun, hampir saya jawab cakep. Cakep begitu ya. Yang kedua adalah jangan lupa, persahabatan itu ibaratkan seperti kuku. Kalau ada masalah yang dipotong itu adalah permasalahannya, bukan kukunya. Pada saat kita ada sesuatu hal dengan persahabat kita, jangan kita putuskan hubungan kita. Jangan kita potong, jangan kita patahkan hubungan baik kita dengan sahabat kita. Tapi cari permasalahannya dan kita gunting permasalahannya, bukan kita gunting jari kita. Itu yang pertama, di akhir tahun, tingkatkan persahabatan Anda. Jangan banyak musuh, tapi banyak-banyaklah untuk mencari sahabat. Luar biasa. Wah, rasanya penyegaran atau kita mendapatkan pencerahan yang luar biasa dari Bapak motivator kita. Baik, dengan demikian sudah benar sekali kelihatan bahwa kalau disesuaikan dengan tema kali ini, titik dan koma, itu tadi disampaikan bahwa jangan pernah puas, jangan pernah langsung apa istilahnya... Mendiskriminasi. ...titik. Ya. Masih bisa terus menggoreskan pena Anda untuk menjadikan itu sebagai tanda koma dan melanjutkan cerita selanjutnya. Dan di akhir-akhir tadi motivasi yang juga sudah disampaikan oleh Bung Herman ini kelihatannya akan membuat kita bisa menutup tahun ini dengan indah sekali. Iya sekali. Dan membuka lembaran baru dengan lebih tertata. Iya. Dan harapannya juga ya kita berharap sama-sama kita semua di tahun yang akan segera kita jelang ini sukses bersama-sama. Amin. Seperti itu mungkin. Iya. Baiklah, pemirsa Dama TV di manapun berada kelihatannya sudah tuntas untuk obrolan kita di program acara podcast Ngobras kali ini. Sekali lagi terima kasih Pak Herman sudah memberikan kalimat-kalimat yang memberikan kita semangat lagi untuk hidup, semangat lagi untuk berkarya. Dan meninggalkan zona nyaman untuk kembali bisa menjadi seorang yang kreatif gitu ya. Dan bisa bermanfaat dan bersinergi dengan yang lain. Baiklah, terima kasih sekali lagi. Oke, juga untuk Anda pemirsa Dama TV di manapun berada, sudah hampir satu jam kebersamaan kita di program acara podcast Ngobras dengan tema titik atau koma dengan Bung Herman. Dan motivator yang sudah kita undang spesial di Studio Dama TV. Dan tentunya Anda bisa menyimak kembali program podcast ini di episode di kemudian hari yang akan tetap hadir di hari Senin dan hari Sabtu pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Saya Didi Sulistio sebagai pembawa acara. Mohon undur diri kita jumpa di episode mendatang. Dan tetaplah untuk menyimak program-program acara menarik yang dihadirkan oleh Dama TV Selalu Damai di Hati. Selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih.